Pemirsa sebanyak 900 paket sembako yang terdiri dari minyak, beras, dan telur dibagikan ke masyarakat Kecamatan Sekernan di Bazar Pasar Mura dengan harga Rp70.000. Hal ini sebagai antisipasi insulasi di Kabupaten Muarujambi dan sekaligus kenaikan harga sembako pada perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Ratusan masyarakat desa Sekernan memadati Pasar Baru sengeti pada Senin pagi. Andrian masyarakat ini untuk memburu Pasar Mura Paket Sembako yang dikelar di Skoprindak Muarujambi. Dengan harga Rp70.000, masyarakat sudah dapat beras 10 kg, 2 kg minyak sayur, dan 1 piring telur ayak. Paket Sembako Mura ini dibagikan kepada masyarakat yang sudah terdata. Untuk Kecamatan Sekernan dibagi sebanyak Rp900 lebih, yang sudah terdata di Dinas Skoprindak Muarujambi dengan syarat membawa KTP dan KK. Kadis Skoprindak Muarujambi Ridwan mengatakan, sebanyak 904 paket sembako di Pasar Mura Pasar Sekerni ini dijual seharga Rp70.000 untuk masyarakat yang tidak mampu. Dan nantinya akan ada Pasar Mura yang akan dikelar di beberapa kecamatan lainnya. Pasar Mura yang tadi diluncang oleh Pak BD Bupati melalui Pasegda, dan dihadiri oleh seluruh perpon bidang dan juga OPD terkait. Nah, hari ini kita meluncang Pasar Mura untuk kecamatan Sekernan. Kecamatan Sekernan itu berjumlah 904 paket. Lebih kurang di 2 titik di kantor camat dan juga di desa Sepak Bini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Budi Hartono mengatakan, lebih kurang ada 70.000 lebih paket sembako Pasar Mura yang akan dikelar di setiap kecamatan di Muarujambi. Dan untuk penerima ini sudah sesuai data dari desa dan kecamatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk penerima sendiri Pak, seluruh masyarakat di Muarujambi atau dengan Pak? Ya, kemarin kita sudah minta data dari segi terdesa oleh masyarakat masyarakat, masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu untuk didata, kemudian kita sesuai dengan awasi kanan. Jadi ada sekitar 7.675 paket. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.